Inspirasi outfit untuk ke kampus For the first look disini aku pake kaos putih yang aku combine dengan trousers warna hitam Dan menurut aku pribadi looks ini itu udah masuk ke ranah yang rapih Tapi ada beberapa faktor yang bikin looks ini jadi lebih rapih Yang pertama adalah kalian tuck in bajunya Dan kalian bisa pake belt yang slim warna hitam kayak gini untuk menambahin looks extra rapihnya Dan yang paling penting adalah bajunya jangan lupa untuk disetrika Tapi kalo kampus kalian gak ngebolehin kalian untuk pake kaos doang Aku disini tambahin outer yang berkerah Dan menurut aku pribadi looks ini tuh masih terbilang rapih ya sebenernya Untuk looks yang extra rapih kalian bisa zip outer kalian setengah bagian doang Jadi bagian dalam kaosnya masih sedikit kelihatan Tapi kalo gak boleh juga kalian disini tinggal ganti aja atasannya pake polo shirt warna hitam Kalo looks ini sih aku yakin kampus kalian gak akan protes lagi soal penampilan kalian Dan kombinasi warna all black ini juga kombinasi warna yang aman Nah buat lebih santai kalian bisa ganti sepatunya ke basic plim sole kayak gini Kalo kalian anggap lover terlalu formal Pengen lebih santai lagi kalian bisa ganti trousersnya pake celana chino warna coklat Nah dibandingkan looks yang pertama walaupun cuman pake kaos doang Tapi menurut aku looks kedua ini jauh lebih santai Tapi tetep nyaman buat aktivitas dari pagi sampe sore Atau looks ini mau kalian pake buat ngedit itu juga masih bisa banget Nah untuk looks yang ketiga ini kita bakal ngampus pake rugged style Apa? Ini keliatan bapak-bapak banget? Tenang aku punya solusinya buat kalian untuk gak keliatan kayak bapak-bapak Yaitu dengan di roll up bagian bawah celananya jadi ankle pants Nah gimana? Jauh lebih casual dan juga lebih mudah kan? Kalo kalian pengen keliatan lebih santai lagi Kalian bisa gulung bagian lengannya kayak gini Nah ini tuh baru keliatan rugged stylenya Instead of dijadiin outer aku lebih suka kemeja fronel dipake langsung one piece kayak gini And that's the outfit